Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Resus Sandika Amarudin, saya lulus S1 dari Institut Teknologi Bandung tahun 2008 dengan predikat kumlau. Kemudian melanjutkan studi dengan jurusan Chinese Study di Beijing Union University tahun 2012. Dan sempat mendapatkan pemenang pertama untuk Chinese Article Writing Competition di tahun 2012 dan pemenang kedua di kompetisi yang sama di tahun 2013. Kemudian saya aktif juga mengajar mandarin sejak 2013 dan saya adalah pengajar ASK sejak tahun 2017. Selain mengajar bahasa mandarin secara formal, saya juga menjadi salah satu koordinator meja mandarin di komunitas poligol di Indonesia, sebuah komunitas multilingual di Indonesia sejak tahun 2018. Saya adalah poligol dengan tiga bahasa aktif, pasif, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa mandarin, dan dua bahasa aktif dasar, yaitu Jepang dan Pancis, serta dua bahasa pasif, Arab dan Spanyol. Jadi nantinya untuk kelas bahasa yang ada di Wardak Kulis ini, khususnya kelas persiapan ASK, saya akan mendekatkan salah satu metode atau approach yang saya akan gunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan multilingual. Baik, kemudian kita akan lanjut ke dalam inti penyampaian materinya yaitu ASK, persiapan ASK. Mungkin dari beberapa peserta di sini ada yang belum familiar, belum akrab dengan istilah HSK. HSK itu adalah singkatan dari Unusual Pancis, artinya adalah tes kemampuan bahasa mandarin, atau dalam bahasa Inggrisnya Chinese Proficiency Test. Nah, kalau kita bilang untuk HSK, apakah mengikuti atau lulus ujian HSK itu penting? Memang kalau kita bilang penting ya, memang sangat penting ya, karena apalagi terutama untuk tiga kalangan yang ada di layar saat ini, yang saya presentasikan yaitu adalah pelajar, mahasiswa, profesional kebisnis, dan generasi muda. Kenapa penting? Kenapa penting untuk ujian ASK? Karena untuk pelajar dan mahasiswa itu, Tiongkok dan Taiwan, negara Tiongkok dan Taiwan adalah pusat sejarah dan karifah selama ribuan tahun. Jadi, ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu-ilmu yang sudah mereka punya sejak selama ribuan tahun tersebut, itu bisa menjadi dasar penemuan sains dan teknologi baru. Jadi, sebagai salah satu contoh, di awal tahun ini, di bulan Februari, itu World Health College pernah mengadakan sebuah webinar bersama Prof. Vivi dari Chungqing Tashie, dari Chungqing University, yang salah satu penelitian dan yang membuahkan hasilnya dari Prof. Vivi adalah meneliti cikal bakal atau sumber dari obat kanker. Nah, awal sikal bakalnya Prof. Vivi bisa menemukan itu sebenarnya sederhana. Dari salah satu kalimat yang ada di buku, di buku pada saat itu, buku kuno, buku pengobatan timur di Tiongkok waktu itu, salah satu statementnya adalah daun XXX, daun sekian-sekian-sekian, daun sesuatu itu, bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Nah, dari statement itu saja bisa dibuat jadi penelitian. Jadi, isi itu dari satu statement. Kita belum bahas dalam 10 ribu tahun Tiongkok bersejarah itu, ada sekian puluh atau mungkin bahkan juta statement yang bisa dipakai untuk basis penemuan sains dan teknologi baru. Nah, kemudian ada profesional pebisnis. Profesional pebisnis itu maksudnya adalah kenapa perlu HSK? Karena Tiongkok itu raksasa ekonomi dan industri di dunia. Jadi, mau kerja sama apapun, mau kegiatan ekonomi apapun, pasti nanti berurusan dengan orang-orang dari Tiongkok seperti itu. Sehingga komunikasi dengan mereka dan koordinasi dengan mereka pasti akan jauh lebih baik apabila kita mendapatkan bahasa mereka. Karena orang Tiongkok, pengalaman saya adalah, pengalaman pribadi saya adalah orang-orang yang sangat chauvinis. Jadi, mereka sangat mengagungkan bangsanya. Sehingga kalau misalkan ada orang bangsa lain yang bisa bahasa mereka, bisa budaya mereka tahu, budaya mereka tahu, adat istiadat mereka, mereka itu sangat kagum. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah generasi muda. Jadi, walaupun tidak secara akademis atau walaupun tidak secara saintifik kita menggeluti bidang kita, walaupun bukan bidangnya yang sangat serius, tapi mungkin boleh dibilang santai, itu juga perlu kemampuan bahasa Mandarin. Seperti contoh misalnya, kita tahu bahwa aplikasi TikTok itu ada aslinya namanya Toyin. Itu adalah aplikasi dari Tiongkok. Jadi, orang-orang di luar sana yang sekarang, misalkan di Amerika, semua artis atau selebriti bermain TikTok itu, asalnya aplikasinya dari mana? Dari Tiongkok. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita seorang social media influencer, itu juga perlu. Kalau misalkan kita bisa memiliki kemampuan bahasa Mandarin, akan jauh sangat lebih bagus. Berikutnya, kenapa HSK? Kenapa bukan yang lain? Karena mungkin di sini ada yang pernah tahu bahwa ada juga tes bahasa Mandarin yang lain, misalnya TOC, FL, dan seterusnya. Kenapa HSK? Karena untuk kelanjutan jenjang pendidikan, sertifikatnya HSK itu bersifat umum. Jadi, lebih umum dan diakui secara internasional. Baik untuk jenjang pendidikan, maupun untuk kelanjutan untuk profesi. Misalnya, contoh, mutasi ke cabang atau mutasi ke kantor pusat di Tiongkok. Itu, kalau misalkan dimutasi seperti itu, itu perlu. Ujian HSK perlu sertifikasi HSK supaya mereka tahu bahwa, oh, memang kita punya kemampuan untuk berkomunikasi di situ. Seperti itu. Nah, selain itu, bahasa Mandarin itu kan merupakan bahasa internasional kedua. Penggunanya sudah 1 miliar, itu per 2018. Sehingga per 2022 ini juga sudah tambah naik lagi. Dan itu adalah bahasa nasional negara rekses ekonomi dunia. Jadi, apabila kita memiliki kemampuan bahasa Mandarin, banyak aspek-aspek dalam hidup kita yang akan bisa jauh lebih lancar dibanding sebelum kita menguasai kemampuan bahasa Mandarinnya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah, ini untuk beberapa peserta yang memang tahu bahwa universitas-universitas yang paling unggulnya di dunia, ini adalah QS World University Rankings 2022 diambil dari topuniversities.com dan Global 2000 List of University Rankings 2022 yang diambil dari cwur.org. Nah, kita lihat di sini, jelas bahwa banyak universitas-universitas di Tiongkok itu yang memang menempati peringkat yang luar biasa tinggi. ya, kayak misalkan ini Tsinghua ya. Tsinghua itu di peningkat 17 di QS. Kita, Peking University itu ada di nomor 18. Sementara untuk di nomor 34 dan 39 ada HKUST, ada Chewakar Shenzhen. Nah, nomor 68 ada Antio Taiwan. kita lihat di sini, UGM, UI, dan ITB itu tiga yang unggulan nasional, itu bahkan dia ada sangat jauh gitu, perbedaannya dengan yang lain-lainnya. Nah, di sini, di Global 2000 List of University Rankings ini juga sama. Ini bahkan untuk universitas lokal yang ternama saja, itu ITB misalnya, itu tidak masuk top 2000 sebetulnya. Nah, kita lihat, di sini ada nomor 58, 59 ada Tsinghua sama Peita. Nah, nomor 90 ada Antio Taiwan. Seperti itu. Nah, di sini, beberapa yang ada di sini, terutama Tsinghua sama Peita, itu tidak ada program internasional. Jadi, kalau misalkan kita mau belajar di sana, kita mau manjukan studi di sana, itu wajib harus bisa bahasa Mandarin. Seperti itu. Dan wajib harus ada sertifikasi HSK-nya. Nah, sehingga ini bisa dijadikan pilihan untuk destinasi studi ke luar negeri. Seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke bahasan kapan? Kapan ujiannya? Nah, untuk ujiannya, ini perkembangan terbaru, dia untuk Januari 2023, itu ada di Sabtu, 7 Januari 2023, atau Sabtu, 18 Maret 2023. Baru ada tanggal ini saja, dan ini pun test centernya terbatas. Jadi, di sini, ini adalah website resmi untuk pendaftaran HSK, dan ini di sini bisa dilihat bahwa test centernya itu adalah di Sahid Jaya Foundation di Jakarta, di Sudirman. Selain di sini, itu ada di dua tempat lagi, nanti ada slide-nya juga. Tetapi, ini adalah untuk internet-based test. Jadi, ini ad center. untuk internet-based test at home-nya, belum ada update jadwalnya, seperti itu. Jadi, mungkin mulai dari sekarang, para peserta sudah diharapkan untuk ikut program HSK, program persiapan HSK ini. Seperti itu, pada saatnya nanti sudah akan tes, itu sudah siap. Nah, berikutnya adalah, di mana tesnya? Nah, test centernya itu, di sini, kita bisa lihat di layar, ini, menurut website resminya, itu ada tiga. jadi ada SMA Nurul, jadi, Python ya, di Tobolingo, Universal University di Batam, sama Said Jayai Foundation, itu di Sudirman, di Jakarta tadi. Nah, ini tanggalnya, untuk tanggal tesnya sendiri, berbeda-beda. Tapi, secara umum, dia tes center, tiga tes center ini, melakukan tes di 7 Januari, dan 18 Maret. Seperti itu. berikutnya adalah, bagaimana mempersiapkannya. Mempersiapkannya, tentu dengan, salah satunya dengan cara bergabung, di Wardaya College. Nah, ini adalah jadwal-jadwal, dan daftar biaya, untuk program kelas, yang akan dibuka nanti. Ada kelas ASK 3, ASK 4A, ASK 4B, ASK 5B. Untuk, ada satu lagi rencana, kita akan membuka, ASK 1 di, weekend ya, di hari Sabtu. Nah, untuk ASK 3, 4A, 4B, dan 5B, itu ada di, weekdays. Ada di hari kerja biasa. Pola jadwal, dan jamnya, bisa dilihat di sini, yaitu ASK 3, Selasa dan Kamis, 16.30 sampai 18.00 WIB. Kelas perdana-nya Selasa, 10 Januari 2023, dan kelas terakhirnya, proyeksinya ada di Kamis, 20 Juni 2023, dengan biaya, 40 sesi, adalah 3 juta rupiah. Kemudian, HSK 4A, Senin dan Rabu, 16.30 sampai 18.00, kelas perdana-nya di Senin, 9 Januari 2023, dan kelas terakhirnya, ada di Senin, 19 Juni 2023, dengan biaya, 3 juta rupiah, untuk 4 sesi. Kemudian, ada HSK 4D, di kelas, di sehari Senin dan Rabu, jam belajarnya, 18.30 sampai 20.00 WIB, kelas perdana-nya Senin, 9 Januari 2023, sama, dan kelas terakhirnya, juga proyeksinya sama, 19 Juni 2023, dengan biaya, 3 juta rupiah, untuk 40 sesi. Nah, untuk HSK 5B, ada di Selasa dan Kamis, jam belajarnya, ini 2 jam, karena memang materinya, sangat banyak, ini adalah, 18.30 sampai 20.30, dengan kelas perdana, di hari Selasa, 10 Januari 2023, dan Kamis, proyeksi kelas terakhir, ada di hari Kamis, 20 Juni 2023, dengan biaya, 4 juta 500 ribu rupiah, untuk 40 sesi. Nah, untuk kelas persiapan, HSK 1, nah, ini, masih tentatif, tapi, kemungkinan besar, akan diadakan, di hari Sabtu, antara pukul 9 sampai 12, atau jam 1, jam 13 sampai jam 15. Ini, proyeksi kelas perdana, ada di Sabtu, 14 Januari 2023, dan, proyeksi kelas terakhir, ada di Sabtu, 25 Maret 2023. Untuk biayanya, adalah 2 juta rupiah, untuk 20 sesi. Nah, ini adalah, untuk program kelasnya. Nah, dari, 5 program kelas ini, yang akan dibuka, HSK 3, 4A, 4B, dan 5B, itu, memerlukan tes masuk. Kalau untuk di Wardah College, itu, memerlukan tes masuk. Nah, untuk tanggal tes masuknya, sekarang bisa dilihat di layar, adalah di, hari Sabtu, 17 Desember 2022, atau, 7 Januari 2023. Ini akan, dikonfirmasikan ulang. Waktu tes masuknya, di jam 2, sampai jam 15.30 WIB. Untuk materi, untuk HSK 3, itu, materinya adalah HSK 2, dengan tanpa pingin, dan sudah ada soal writing sedikit ya. Dan, untuk HSK 4A, materinya adalah HSK 3, HSK 4B, materinya adalah HSK 4A, dan HSK 5B, materinya adalah HSK 5A. Seperti itu. Nah, ini, lama penilaiannya 1 sampai 2 hari, dan biayanya 20 ribu rupiah, seperti yang sudah tadi disampaikan. sekarang kita masuk ke keuntungan, atau manfaat, baik itu manfaat, kenapa harus belajar di Tiongkok, kenapa harus punya HSK, sehingga harus belajar di Tiongkok, ataupun, kenapa harus ambil, kriselas di Wardaya College. Nah, manfaatnya adalah, pertama dari Tiongkok ya, dari segi negara, Tiongkok itu punya, sebagian negara tujuan, untuk menentukan jajan pendidikan tinggi itu, memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, institusi pendidikan dan negara, menyediakan beasiswa hingga 100%, itu yang pertama. Saya sendiri, sebetulnya pada saat semester 2 dan 3 di sana, itu sempat mendapatkan beasiswa kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang keduanya, keunggulan keduanya adalah, pusat literatur dan kearifan dunia, dengan sejarah ribuan tahun. Ini yang tadi, yang saya maksud dengan, banyak, apa ya, banyak, modal yang kita bisa pakai, untuk penelitian kita, secara modern. Jadi, karena mereka punya, sejarah dan kearifan dunia yang, ribuan tahun lamanya, sehingga, apa-apa yang menjadi, mungkin pada masa itu, dinilai tidak ilmiah, sebetulnya, bisa dijadikan ilmiah, dengan, kebudayaan atau, teknologi modern kita, seperti itu. Nah, berikutnya nomor 3, yang keunggulan nomor 3, adalah, ya, pendidikan yang jauh lebih murah, dibandingkan negara lain. Dengan kualitas pendidikan yang sama. Ini yang tadi, yang saya sebutkan bahwa, kalau, di Tiongkok itu, biaya pendidikannya rendah. Kualitas pendidikannya tinggi. Tetapi, syaratnya, harus memiliki, sertifikasi bahasa, yaitu HSK. Nah, jadi dibandingkan, misalnya, kalau kita secara kasar bilang, bahwa, dibandingkan, menuju ke universitas top, yang ada di Indonesia, yang mungkin kita tidak tahu, bahwa, bahwa, di, di, urutan dunia, mereka itu, tidak sampai, 200 top, 200 gitu. Jadi, alangkah baiknya, kalau kita bisa, dengan biaya yang sama, walaupun, tentunya, harus memiliki kemampuan, bahasa Mandarin juga, itu, kita, justru, desinasinya, ke Tiongkok gitu. Nah, itu, justru jauh lebih, akan jauh lebih bagus, hasil pembelajaran kita, dalam degree apapun, yang kita tempuh di sana, seperti itu. Nah, itu, dari, segi Tiongkok, kenapa unggul, untuk negara tujuan, menuntut junjang pendidikan tinggi. Kalau untuk, keunggulan, kelas ASK Wardaya adalah, nomor satu, adalah pengajaran yang komprehensif, multilingual, fasilitasif, dan terstruktur. Jadi, semuanya itu, tidak, semuanya itu, rapih, dan teratur, gitu ya. Jadi, pengajarannya juga rapih, dan teratur. semua, resource ya, semua sumber pembelajaran, semua ada, dan semua digital. Jadi, baik dimanapun, serta berada, tidak akan kekurangan resource. Nomor dua, format kelasnya full online. Jadi, dari seluruh, juru Indonesia, bahkan dunia, itu bisa bergabung. Pada saat ini, ada, paling tidak, tiga orang ya, tiga orang, mahasiswa, dari universitas, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, CUHK Shenzhen, yang masih saya, ampu, pembelajarannya, gitu, masih saya pandu, pembelajarannya, mereka sekarang, ada yang semester, semester, empat, ada yang semester, satu, ada yang semester, dua, seperti itu. Jadi, nanti, buat teman-teman, yang ada di belahan dunia, manapun, juga bisa, apa, berlajar di, Wardaya College. Nah, yang berikutnya adalah, salah satu, dari program unggulan di, Wardaya College adalah, Top University Preparation Course. Jadi, ada kelas, Top University Preparation, yang mempersiapkan murid, untuk, menyiapkan nilai, yang ditargetkan, untuk universitas, universitas top, untuk bisa masuk ke sana, termasuk di Tiongkong. Kemudian, yang berikutnya adalah, Wardaya College juga memiliki, weekend, yaitu Wardaya Education, dan Consulting Agency, yang dapat membantu, murid-murid, dalam, mempersiapkan administrasi, masuk ke universitas-universitas, top tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah, beberapa testimonial, beberapa hasil pembelajaran, ini teman-teman bisa lihat, di slide-nya, ini, ada, beberapa murid, kita bisa lihat di layar ini, ada yang, namanya Nadia, namanya Karlin, Aditya, Adit, Salsabila, Tiara, Alvin, dan Neo. Nah, ini, kita bisa lihat nilainya, hampir seluruhnya, memuaskan, bahkan ada yang sempurna, seperti Salsabila ini, listening dan reading-nya, ini 100 full, jadi, dua-duanya, listening dan reading, 100 sempurna, gitu. Nah, ini adalah hasil yang, akan teman-teman dapatkan, kalau, menempuh pembelajaran, persiapan ISK, di Wardaya College. Nah, ini untuk, jenjang, hasil dari, HSK 1, 3, dan 4. Nah, untuk metode, ini, metodenya adalah komprehensif, pendekatannya multilingual, fasilitatif, dan terstruktur. Jadi, semuanya akan dipelajari, beberapa kelas di luar sana, HSK, yang ada di luar sana, di tempat lain, tidak, HSK 1 dan 2, tidak mempelajari, karakter, tidak mempelajari, kuruf Mandarin, tidak mempelajari Hansel. Kalau di sini, semua harus sudah langsung belajar. Dan, ratingnya pun belajar langsung. Karena, memang, HSK 1 dan 2 tidak ada, ujian rating. Belum ada. Tapi, dalam pembelajaran di Wardaya College, itu sudah ada. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan mereka, untuk masuk HSK 3-nya. Seperti itu. Nah, fasilitatif, maksudnya, semuanya sudah ada, sumbernya secara digital. Jadi, tidak perlu, kita, apa, cari-cari kemana-mana, semua sudah ada di sini. Seperti itu. Nah, aspek pembelajarannya adalah listening, reading, speaking, dan writing. Ini termasuk, translating, interpreting, menginterpretasi, reading, loud reading, silent reading. Maksudnya, membaca dengan keras, membaca dengan dalam hati. Karena, yang dipelajari di sekolah, biasanya, institusi biasanya, itu cuma, hanya loud reading saja. Jadi, cuma, menguji bahwa, oh, dia bisa baca, lafalnya betul, dan nadanya betul. Tetapi, apakah dia bisa paham, menerjemahkannya, teksnya itu? Nah, itu, biasanya, tidak diujikan. Kalau di sini, diujikan. Nah, kemudian, ada speaking, dan ada writing juga. Writingnya terdiri dari sentencing, dan composition. Jadi, mulai dari ISK1, sebenarnya sudah dia jadi menganang. Seperti itu. Nah, ini adalah komponen pembelajarannya. Ada new words, ada notes, ada text, exercise, dan review. Jadi, ini urutannya seperti ini. Jadi, awalnya, kita akan belajar, setiap pertemuan, kita akan belajar, kosa katanya dulu, dan kosa kata baru, dan keterkaitan dengan kosa kata yang lama. Nah, habis itu, ada notes. Notes ini adalah, poin-poin dari tata bahasa, tata bahasa baru, maupun, kaitan dan perbedaan dengan tata bahasa yang lain, yang sebelumnya. Nah, habis itu, kita akan mempelajari teks, dengan cara listening dan reading, dengan cara listening itu dengan close book, dan reading itu dengan open book. Ini yang salah satu juga yang di kelas HSK di luar sana, itu tidak melakukannya, karena di sana hanya, maksudnya di tempat luar sana hanya menjalankan seperti biasa saja, tetapi tidak ditekankan bahwa listening itu harus tutup buku. Kenapa? Karena kalau listening buka buku, itu namanya bukan listening, karena pada akhirnya, untuk mengerjakan listening, itu kita tidak ada, skrip listeningnya tidak kita baca. Jadi, karena itu listening dan reading harus berbeda. Nah, exercise dan review ini, biasanya dibuat di rumah, supaya murid-murid juga ada waktu untuk menguang di rumah, walaupun cuma sedikit. Ini gambaran tentang ujian HSK-nya. Jadi, nanti akan dipelajari jenjangnya untuk HSK-1, 2, 3, 4, 5, 6, itu jumlah karakternya bisa dilihat di screen ya. HSK-1 itu 150, HSK-2 itu 300, HSK-3 itu 600, HSK-4 itu 1200, HSK-5 itu 2500, dan HSK-6 lebih dari 5000. Untuk kemampuannya, HSK-1 adalah penelanian sederhana, kemampuan HSK-2 itu percakapan dua arah sederhana, kalau HSK-3 itu percakapan dua arah kompleks, HSK-4 adalah pembicaraan, pemaparan, dan penjelasan dua arah secara kompleks, HSK-5 adalah pembicaraan, pemaparan, dan penjelasan dua arah secara spesifik profesional. Jadi, semua kosa katanya sudah sangat spesifik. Dan HSK-5 itu semua teksnya diambil dari buku bermutu, buku ilmiah, majalah, dan koran yang betul-betul ada. Jadi, bukan diada-adakan, bukan dibuat sendiri oleh penerbit, tetapi betul-betul ada. Sampai juga HSK-6 itu pembicaraan, pemaparan, penjelasan dua arah ilmiah. Nah, ini biasanya isinya adalah jurnal, paper, dan karya ilmiah. Seperti itu. Jadi, levelnya, biasanya HSK-1 itu levelnya setara dengan SD. HSK-2 itu SMP, SMA, HSK-3 SMA, HSK-4 itu adalah D3 atau S1, HSK-5 adalah S1 atau S2, dan HSK-6 itu S2 atau S3. Seperti itu. Nah, ini adalah, berikutnya adalah waktu. Biasanya ini gambaran waktu yang akan ditempuh, kalau misalkan ujian HSK ya. Jadi, maksimalnya, kalau kita lihat di sini, ini tidak akan saya bahas detail, tapi intinya, satu soal itu biasanya cuma bisa punya waktu satu menit atau kurang. Jadi, di sini, di kelas HSK WD, kita akan belajar bagaimana cara menjawab persoalan juga, menjawab soal juga dengan waktu yang sebegitu pendek. Seperti itu. Baik, itu adalah akhir dari Info Sessions HSK, kelas HSK WD College pada siang menuju sore hari ini. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan, apabila ada pertanyaan, silakan untuk pertanyaan lewat fitur chat zoom, atau membuka microphone. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Vanwell ya. Itu nanti, Sir, ajarkan kosa kata barunya seperti apa? Seperti bagaimana? Apakah seperti Hansel, terus kita isi pinyin, atau sama dengan artinya? Jadi gini, kalau untuk mempelajari kosa kata baru, kita pertama akan belajar ketiganya pada saat yang bersamaan. Jadi, karakternya, lafalnya, pinyinnya ya, karakternya, lafalnya, dan artinya. Seperti itu, pada saat yang bersamaan. nanti kita akan bahas dulu sampai setelah satu lesson selesai. Misalnya, satu lesson itu ada sekitar 16 sampai 20 kosa kata baru. Setelah 16 sampai 20 kosa kata baru, kita akan biasanya diberikan waktu untuk menghafalnya sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, setelah menghafal, baru kita menutup buku, kemudian ada hafalannya. Kemudian kita akan mendengarkan listening. Jadi, pada saat listening, bukunya sudah ditutup, tidak bisa dibuka. walaupun memang karena pembelajarannya online, kadang-kadang memang ada beberapa 1-2 murid yang masih tetap buka modulnya ya, atau tetap buka bukunya. Tetapi, kelihatan bagaimana mereka meresponnya, yang menutup modul sama yang membuka modul itu, akan ketahuan. Seperti itu. Jadi, akan terlatih tanpa teks, tanpa panduan bagaimana kita menjawab pertanyaan. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, ini dari Hanuel. Aku SMA, ikut HSK 1, nggak apa-apa kan? Udah 3 tahun nggak belajar bahasa Mandarin. Oke, tidak apa-apa. Tetapi sebenarnya, kalau memang sudah pernah belajar bahasa Mandarin, sudah pernah, dulu pernah belajar, akan lebih baik mungkin kalau ikut placement test HSK 3 dulu. Jadi, nggak usah takut, karena placement test ini tidak terus membuat, tidak terus berarti bahwa kita, oh, bakal jelek nih, jangan dipikir seperti itu dulu. Jadi, ikut aja placement test dulu. Nanti kalau misalkan lulus, jadi tidak perlu belajar dari HSK 1 lagi, seperti itu. Tapi kalau misalkan memang tidak lulus, nanti boleh, kita mulai di HSK 1. Seperti itu. Ya, masih ada pertanyaan, Hanuel? Nggak sih, itu aja. Sudah lama banget, berbicara Mandarin. Oke, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan, kalau misalkan memang dari hasil tes, mungkin HSK 3-nya nanti agak kurang, nggak apa-apa. Nanti kita mulai di HSK 1. Itu satu semester kan? Betul. Kalau untuk HSK 3, 4A, 4B, 5B, itu semasing-masing satu semester. Tapi untuk HSK 1, nantinya itu akan setengah semester. Sampai Maret tadi. Oke, oke. Terus sampai HSK 1, bisa langsung ke HSK 3 nggak? Atau harus tunggu dulu, biar pembukaan kelas lagi? Ada dua pilihan. Kamu bisa coba lanjut nanti langsung HSK 3 dengan placement test, atau lanjut ke HSK 2-nya dulu. Jadi kan setengah semester pertama, paru semester pertama kan HSK 1. Nah, kemudian paru semester kedua, itu ambil HSK 2-nya, sehingga begitu masuk HSK 3, itu sudah, apa ya, sudah, istilahnya sudah, sudah benar-benar mantap, gitu, penguasaannya. Oke, oke. Sudah. Sisi ya. Oke. Baik, bila tidak ada yang mau ditanyakan kembali, saya akhiri info sessions pada sore hari ini, untuk kelas persiapan HSK, Wardaya College, di, nanti akan dimulai di bulan Januari 2023. Nah, kita masih ada satu kali lagi info sessions, di, 7 Juni, eh, 7 Januari, hari Sabtu 2023, dan di situ akan, informasinya akan lebih detil lagi, jadi tadi untuk, informasi kelas HSK 1-nya sudah lebih, fix ya, sudah lebih confirm. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada sore hari ini, ada Fanuel, ada Pak Anton, kemudian saya juga menyampaikan bahwa, mendorong teman-teman untuk ikut kelas HSK di Wardaya College. Baik, sampai jumpa di info session selanjutnya, di hari Sabtu, 7 Januari 2023. Sampai jumpa dan salam sukses.